Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 409 Pada saat ini, di luar kabut hitam, bumi dalam radius ratusan meter bergetar dan bergetar. Tanah terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, tanah runtuh inci demi inci, dan beberapa mobil di pintu tenggelam ke dalam lubang. Ruang terbuka di pintu masuk Manor menjadi berantakan, dengan area yang runtuh dan lubang di mana-mana. Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat ini. Xie Changan dan yang lainnya di Manor bahkan lebih bingung. Bagaimana gerakan ini bisa begitu besar? Apa yang terjadi di dalam kabut? Bagaimana situasinya? Kuo Mengcuan melihat pemandangan ini dengan heran. Chu Shangyong menelan ludahnya dan berkata, tadi malam Tuan Harfei datang dari dalam, dan Tuan Harfei mungkin dalam bahaya. Tunggu apa lagi? Cepat masuk dan selamatkan orang-orang. Ju Singcun berkata dengan cemas. Kuo Mengcuan mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika Tuan Harfei tidak bisa mengalahkan orang tua itu, bukankah kita akan mati jika kita masuk? Presiden, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Wai Changjie bertanya. Kuo Mengcuan mengepalkan tinjunya dan wajahnya cemberut, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Halaman 2 Emu Erleni dan Kin Hongye hanya saling melirik, lalu melangkah maju dan bersiap untuk pergi. Nona Emu, Nona Kin, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kuo Mengcuan menghentikan kedua gadis itu. Selamatkan orang. Emu Erleni menjawab dan mengikuti Kin Hongye dengan tegas ke depan. Tetapi pada saat ini, dalam kabut hitam pekat, 7 sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kabut hitam, bersinar seperti bintang, menyilaukan. Emu Erleni dan Kin Hongye keduanya berhenti, tampak bingung. Apa itu? Kuo Mengcuan berseru. Semua orang menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak mengerti. Pada saat ini, dalam kabut hitam, rumputan di dalamnya telah runtuh 5 atau 6 meter. Dan Harvey berada di lubang yang dalam ini, berlutut dengan satu lutut, sedikit menundukkan kepalanya, terengah-engah. Sebuah kemeja katun dan linen putih di tubuhnya telah robek. Di punggungnya, pola kompleks yang berkilauan dengan cahaya hitam muncul samar-samar. Dan di sekitar pola ini, ada 7 sinar cahaya keemasan yang sangat misterius. Ini, anak ini benar-benar bisa selamat dari formasi iblis 9 yin hantu. Bagaimana mungkin? Orang tua, lihat punggungnya. Wanita tua berjubah hitam itu menunjuk ke punggung Harvey. Pria tua berjubah hitam itu menunduk, matanya yang keruh tiba-tiba melebar, pupil matanya mengecil, dan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mungkinkah? Mungkinkah dia? Pria tua berjubah hitam itu menelan tenggorokannya, suaranya bergetar, dan dia tergagap. Itu benar-benar berbeda dari tampilan arogan dan angkuh barusan. Aku khawatir memang begitu, tapi, tapi, bagaimana mungkin? Wanita tua berjubah hitam itu juga bergumam dengan suara gemetar, wajahnya menunjukkan kerumitan, keraguan, kepanikan dan kekaguman. Namun, pola hitam di punggung Harvey dan tujuh sinar keemasan di sekelilingnya berkedip sebentar, dan kemudian menghilang dengan cepat, seolah-olah tidak pernah muncul. Kenapa hilang? Pria tua berjubah hitam itu membeku sesaat, lalu mengucek matanya kuat-kuat, merasa seperti sedang bermimpi. Wanita tua berjubah hitam. Itu tampak curiga, mungkinkah kita baru saja terpesona? Saya tidak percaya bahwa hal yang menakutkan akan ada di tubuh anak ini. Tapi saya baru saja melihatnya dengan jelas. Pria tua berjubah berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena perlindungan benda itu, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari formasi sembilan hantuin, dan melarikan diri dari gundukan pemakaman masal? Berarti benda itu belum terbangun, atau itu disegil oleh sesuatu, wanita tua berjubah hitam. Itu berkata perlahan, lalu bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah kamu akan membunuhnya? Bunuh? Dia? Pasti tidak bisa membangunkan benda itu? Setelah berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu mengeluarkan pedang tulang dari lengan bajunya. Namun, tepat ketika dia akan memulai, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan merasakan paksaan yang luar biasa menakutkan berguling, membuatnya merasa ngeri. Tidak hanya lelaki tua berjubah hitam, tetapi juga wanita tua berjubah hitam dan Harvey, yang telah memulihkan semangat dan kekuatannya, juga memperhatikannya. Harvey terkejut dan tidak berani tinggal, dia melempat keluar dari lubang raksasa dengan sekuat tenaga, dan kemudian berlari liar di luar kabut hitam. Nyonya tua, pergi. Kamu harus hidup dengan baik. Pria tua berjubah hitam itu berteriak, meraih pergelangan tangan wanita tua berjubah hitam itu, dan melemparkannya keluar dari kabut. Namun, saat pria tua berjubah hitam itu mengusir wanita tua berjubah hitam itu, panjang, sekelompok, api merah, seperti bola api besar dengan diameter 50 meter, turun dari langit dan berguling ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Bola api itu menghantam, seperti guntur yang setengah menggelinding, dan momentumnya luar biasa. Ingin membunuhku? Tidak mungkin. Pria tua berjubah hitam itu meraung, menyebarkan ki sejati di alam pertengahan Vientani dan ki yang menyesakan di tubuhnya. Segera, dia membuka tangannya, dan teruki merah darah bergabung dengan roh jahat hitam, berubah menjadi bola besar, mengembun dan meluas di depannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mendorong keluar bola yang terbuat dari energi sejati dan energi jahat dengan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya, ledakan, auman, keras meledak, bergema di langit, seolah-olah meteor yang berapi-api menghantam. Bola api menyebar, seolah berubah menjadi lautan api merah, bola hitam merah hancur seketika, dan kemudian lautan api melahap semua yang ada di bawah. Ribuan meter dalam radius diterangi oleh api yang mengamuk, seperti siang hari. Ah! Jeritan-jeritan datang dari lautan api. Namun tak lama kemudian, suara itu menghilang. Api menyala, dan asap mengepul. Lautan api menyala selama beberapa menit sebelum perlahan padam. Kabut hitam telah menghilang, dan segala sesuatu dalam radius 100 meter telah terbakar. Rumputan di tanah terbakar menjadi abu dan menjadi gundul, dan tanah menjadi hitam. Pria tua berjubah hitam itu juga dibakar menjadi arang, kecuali dia bisa melihat bentuk manusia, tetapi wajahnya tidak bisa dikenali. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang dan ketakutan, tidak dapat memahami apa yang terjadi barusan. Bagaimana bisa bola api tiba-tiba jatuh dari langit? Dan, dalam sekejap mata, semuanya terbakar. Ini, bagaimana situasinya? Tenggorokan kuo mengcuan meluncur, dan dia sedikit tergagap, mungkinkah, apakah itu meteorit yang jatuh? Ini terlalu menakutkan, kan? Hanya saja para dewa marah dan membakar. Jiu Sengchun menjawab dengan kaget. M.U. Erleni, Xie Lingyin, dan seluruh keluarga Xie tidak dapat pulih dari tempat kejadian tadi, dan rasanya seperti mereka sedang bermimpi. Jika itu bukan bencana alam, tetapi bencana buatan manusia, lalu siapa yang memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Namun, Qin Hongye, yang berdiri di sampingnya, sedikit mengernyit, sambil berpikir. Pada saat ini, Harvey, yang berdiri di samping, juga sedikit malu. Meskipun dia melarikan diri pada saat kritis, dia masih terbakar oleh api. Bajunya hangus, dan rambutnya sedikit gosong. Namun, dalam pandangan Harvey, bola api tadi adalah semacam meteorit yang jatuh, dan jelas-jelas dibakar oleh seseorang. Bab 410 Selain itu, tujuan orang itu tampaknya adalah untuk membunuh lelaki tua berjubah hitam itu. Hanya saja kamu bisa membunuhnya, mengapa kamu ingin melibatkan saudaramu? Jika saudara saya tidak berlari cepat, dia akan menderita juga. Giggle, maafkan aku semuanya, aku tidak sengaja tidak memegang tanganku, dan apinya agak besar. Tiba-tiba, tawa seperti lonceng perak datang. Harvey dan yang lainnya mengikuti reputasi itu. Saya melihat seorang wanita berdiri di atas lantai tiga manor. Wanita ini sepertinya muncul dari udara tipis, diam-diam, dan tidak ada yang hadir memperhatikan kedatangan wanita ini. Namun, saat mereka melihat wanita ini, semua orang langsung tercengang. Wanita itu mengenakan jaket kulit hitam pendek, rompi ketat bagian bawah hitam, celana jeans ketat hitam, sepasang sepatu bot kulit hitam di kakinya, dan giwang berlian hitam di telinganya, gaya haspang. Rambut burgundi dengan highlight diikat rapi di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah seindah batu giyok, dengan mata seterang air musim gugur, jembatan hidung tinggi, bibir merah montok, dan fitur wajah tiga dimensi yang halus, seperti ukiran. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang bagus. Lingkar atas yang membanggakan, tidak seperti wanita oriental, tinggi dan kencang, dengan bokong panjang, kaki panjang, dan lekuk tubuh melengkung. Pada saat ini, api merah menyala di jari telunjuk ramping tangan kanan wanita itu, cerah dan menyilaukan. Ketika mereka melihat wanita ini, hampir semua orang yang hadir bingung, tidak tahu siapa wanita ini. Halaman 2 Hanya Qin Hongye, ketika dia melihat wanita ini, matanya yang cerah tiba-tiba berkedip, dan kemudian redup. Harvey memandang wanita di atap, dan berteriak dengan marah, kecantikan, apakah kamu baru saja menyalakan api? Ya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Kamu baru saja hampir membakarku, tahu? Harvey melihat wanita itu masih tertawa, dan tiba-tiba menjadi marah. Benarkah? Halaman 2 Wanita itu terkikik, maaf, saya tidak melihatnya. Juga, Anda belum mati terbakar. Mendengar kata-kata wanita itu, Harvey tiba-tiba meledak karena marah. Harvey berkata dengan tidak senang, kamu hampir membakarku, tidakkah kamu bahkan meminta maaf? Permintaan maaf? Wanita itu mengangkat alisnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk memintaku meminta maaf kepadamu. Kalimat ini tidak diragukan lagi aktif. Api menambahkan bahan bakar ke dalamnya, mengejutkan kemarahan Harvey. Meskipun wanita ini sangat cantik, dia terlalu sombong, dia tidak peduli dengan siapapun. Harvey menunjuk wanita di atap dan berkata dengan keras, gadis kecil, turunlah dan aku berjanji untuk tidak membunuhmu. Haha. Wanita itu tersenyum meremehkan dan menjawab, kamu tidak bisa mengalahkanku. Harvey saat dia hendak membalas, Kin Hongye menariknya dari belakang. Hongye, ada apa? Harvey bertanya dengan wajah bingung. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kin Hongye menjawab dengan ringan. Kamu kenal wanita ini? Harvey bertanya. Kin Hongye tidak menjawab kata-kata Harvey. Pada saat ini, wanita itu langsung melompat turun dari lantai atas, seperti burung layang-layang ringan, dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia berjalan menuju Harvey dan yang lainnya, mengunyah permen karet di mulutnya, dan berkata, aku adalah pemegang pedang, Suzaku. Datang ke sini malam ini, hanya untuk membasmi sisa-sisa gerbang mayat darah. Mendengar ini. Harvey, M.U. Erlene dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti apa itu pengguna pedang. Namun, ketika Kuo Mengchuan, Chu Shangyong dan orang-orang lain dari Asosiasi Wusu Guangdong Barat mendengar ini, mereka menggigil. Mata mereka terbelalak. Penuh kejutan. Awalnya, mereka sedikit curiga, tetapi ketika mereka memikirkan api tadi, mereka juga mengkonfirmasi identitas wanita ini. Pendekar pedang. Wanita ini benar-benar pendekar pedang. Jadi, Kuo Mengchuan, Hidan, Chu, Shangyong dan semua orang dari Asosiasi Wusu Guangdong Barat datang satu demi satu, berlutut dengan satu lutut, wajah mereka penuh kekaguman. Oke, jangan lakukan ini, bangun. Wanita itu melambaikan tangannya, dan wajah kecilnya yang cantik sedikit tidak sabar. Kuo Mengchuan dan yang lainnya tidak berani melawan keinginan wanita itu, dan berdiri dengan cepat. Presiden Kuo, siapa gadis kecil ini? Mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat hormat dan memanggilnya Tuan Suzaku? Harvey semakin bingung. Kuo Mengchuan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menjawab, Tuan Harvey, ini adalah pemegang pedang kesembilan di antara pemegang pedang di Tiongkok dengan nama Sandi, Suzaku. Apa? Cewek ini dari The Swordsman dan masih peringkat ke-9. Ketika Harvey mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah ke wanita itu, ingin melihat apa yang istimewa dari wanita ini. Lagi pula, selama ini, dia juga pernah mendengar istilah pemegang pedang berkali-kali. Organisasi Dikatakan bahwa hanya ada 10 anggota dalam organisasi, pemegang pedang, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Tiongkok. 10 orang ini adalah penjaga dan penegak Tiongkok. Siapapun yang mengancam keamanan China akan dipanggil oleh mereka, akan mengambil tindakan dan menghancurkannya. Bahkan ketika Ning Jin Cheng berbicara tentang pembawa pedang, sebelumnya, ada sedikit kekaguman di matanya. Ini juga cukup untuk membuktikan kekuatan organisasi pembawa pedang. Tanpa diduga, wanita sombong di depannya ini ternyata adalah anggota pembawa pedang. Tidak heran hanya api saja yang membakar lelaki tua berjubah hitam itu sampai mati. Kekuatan seperti itu memang cukup kuat. Harvey merasa fisiknya cukup kuat, tetapi dia masih terluka oleh nyala api wanita ini. Tidak ada keraguan bahwa api yang dikeluarkan oleh wanita ini jelas bukan api biasa. Wah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu setuju? Suzaku mengangkat kepalanya, matanya yang besar berkedip, dan menatap Harvey, jika kamu tidak setuju, mengapa kita tidak bertarung? Masalah? Harvey langsung setuju, tanpa rasa takut sama sekali. Tidak peduli apa, pria pengguna pedang, atau, utusan pengguna pedang, dia, karena dia telah memprovokasi dirinya sendiri, maka secara alami dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Selain itu, Harvey juga ingin menguji seberapa kuat utusan pengguna pedang, ini, dan mengapa mereka bisa menjadi penjaga dan penegak Shenzhou. Yo, kamu cukup berani. Suzaku menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan senyum ringan, aku akan melawanmu ketika aku selesai dengan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Suzaku berbalik, melangkah menjauh darinya. Kaki, dan bergerak ke arah Tuhan. Wanita tua berjubah hitam di kejauhan berjalan mendekat. Harvey, Anda terlalu berani untuk menantang Tuhan Suzaku? Tuhan Harvey, Anda harus segera meminta maaf kepada Tuhan Suzaku, Tuhan Suzaku harus memaafkan Anda. Fakta bahwa dia bisa membunuh lelaki tua berjubah hitam itu dalam satu gerakan barusan. Menantang Tuhan Suzaku hanyalah mencari kematian. Kuo Mengcuan dan Cu Xiangyong datang dan saling membujuk. Harvey berkata dengan marah, dia melakukan sesuatu yang salah. Mengapa kamu ingin aku meminta maaf padanya? Tidak, dia harus meminta maaf padaku. Apakah Harvey masih takut pada seorang wanita? Pemegang pedang selalu penuh kasih sayang, mereka hanya mengakui benar dan salah. Bagaimana jika dia tidak bahagia dan membunuhmu nanti? Bab 411. Kin Hongye juga mengerutkan kening dan berkata, Harvey, jangan impulsif, kamu bukan lawan wanita itu. Harvey mengambil tangan M.U. Earlene dari pinggangnya, he he tersenyum dan berkata, saudari M.U., Hongye, aku mengerti, kita akan berbicara tentang pertarungan nanti. Ayo pergi, mari kita pergi dulu dan melihat apa yang ingin dilakukan gadis kecil itu. kata Harvey dan berjalan, dan M.U. Earlene, Kin Hongye dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, Xie Changan dan yang lainnya di Manor melihat bahwa krisis telah benar-benar teratasi dan mereka semua keluar. Pada saat ini, wanita tua berjubah hitam itu hanya berdiri di sana dengan tenang, karena dia mengenakan topeng, jadi dia tidak tahu apakah dia bahagia atau sedih. Halaman 2. Susaku berjalan mendekati wanita tua berjubah hitam itu. Dia menyilangkan tangannya dan menatap wanita tua berjubah hitam itu dengan dingin. Tang Wanru, kamu bukan berasal dari pintu mayat darah, tetapi mengapa kamu bergabung dengan pintu mayat darah dan bercampur dengan Ren Tianqiu. Begitu kata-kata ini keluar, Kuo Mengcuan dan Chu Shangyong tiba-tiba terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ren Tianqiu, Kuo Mengcuan gemetar, mungkinkah lelaki tua berjubah hitam itu adalah Ren Tianqiu, wakil kepala sekte mayat darah. Ya, lelaki tua itu adalah Ren Tianqiu. Susaku mengangguk, pada saat itu, Ren Tianqiu terluka parah oleh kami, tetapi lelaki tua itu sangat licik dan dia berhasil melarikan diri. Kami telah mencari keberadaannya selama ini, tetapi orang ini sangat tertutup, jadi kami tidak pernah menemukannya. Dia kami tidak menemukan keberadaannya sampai. Beberapa waktu yang lalu, jadi aku mengejarnya sepanjang jalan. Begitulah. Kuo Mengcuan menganggup perlahan, tidak heran orang tua itu begitu kuat, aku tidak menyangka dia menjadi pintu mayat darah. Wakil kepala. Susaku mencibir, kekuatan Ren Tianqiu saat ini tidak sekuat sebelumnya. Jika tidak, sebelum saya tiba, Anda mungkin telah dibunuh olehnya sejak lama. Jadi, kalian semua harus berterima kasih padaku. Terima kasih Tuan Susaku atas bantuanmu. Kuo Mengcuan, Chu Shang Yong dan yang lainnya berterima kasih kepada mereka dengan hormat. Harvey memutar matanya dan berkata, Gadis kecil, bahkan jika kamu tidak datang, aku bisa membunuh orang tua itu. Hanya kamu? Susaku melirik Harvey, lalu mengeluarkan dua kata. Haha. Mendengar kata, kata wanita itu, Harvey sangat marah sehingga giginya menggelitik. Wanita ini membuat orang marah begitu dia membuka mulutnya. Jika bukan karena M.U. Erleni dan Kin Hongye untuk menghentikannya, dia ingin berhati-hati dari wanita ini sekarang. Kamu, kamu apakah itu Wanru? Namun, pada saat ini, sebuah suara bergetar tiba-tiba terdengar. Xie Chang'an yang berbicara. Harvey dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. Ayah, ada apa denganmu? Xie Zuo Fan tampak bingung. Apakah kamu kenal orang ini? Ayah, siapa pria ini? Xie Yunheng bertanya. Xie Lihua dan anggota. Keluarga Xie lainnya juga memandang Xie Chang'an tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu bersemangat. Xie Chang'an tidak menjawab, tetapi menatap wanita tua berjubah hitam itu dan bertanya dengan suara serak. Suara Wanru, apakah itu benar-benar kamu? Bisakah kamu, bisakah kamu melepas topengnya dan biarkan aku melihatmu? Pada saat ini, tubuh wanita tua berjubah hitam itu juga sedikit gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah menekan emosinya. Melihat adegan ini, mata Harvey sedikit menyipit, seolah dia mengerti sesuatu. Baru sekarang dia tiba-tiba mengerti bahwa sepertinya Xie Chang'an dan wanita tua berjubah hitam ini pasti punya cerita sebelumnya. Pada saat ini, wanita tua berjubah hitam itu perlahan mengangkat tangannya, melepas topengnya, melepas topinya, dan rambut putih abu-abu panjangnya rontok. Ketika dia melihat wajah wanita tua berjubah hitam itu, mata Xie Chang'an melebar, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia hampir kehilangan stabilitas. Meskipun wajah wanita tua itu sedikit kurus dan keriput, dilihat dari fitur wajahnya, dapat dilihat bahwa ketika dia masih muda, dia pasti cantik tanpa kompromi. Wanru, ini benar-benar kamu. Teriak Xie Chang'an dengan suara tersendat, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tang Wanru menatap Xie Chang'an dengan keras kepala, dan berkata, Dengan keras, Xie Chang'an, Xie Chang'an, terima kasih telah mengenal saya. Sayang sekali, saya telah bertahan selama bertahun-tahun, hanya untuk balas dendam hari ini, tetapi saya tidak berharap itu terjadi. Gagal. Mata Tang Wanru memerah, seperti menangis dan tertawa, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Xie Chang'an juga menangis, tersedat dengan desisan, Wanru, maafkan aku, aku minta maaf untukmu. Kamu masih tahu aku minta maaf untukku? Tang Wanru tampak muram, aku mohon padamu pahit saat itu untuk menjagamu, aku ingin kau tidak meninggalkanku. Tapi kau, demi masa depanmu sendiri, meninggalkanku dengan kejam. Kau begitu kejam. Saat itu, aku tidak akan pernah melupakan matamu yang menatapku dan kata-kata yang kamu ucapkan ketika kamu pergi. Tidak. Peduli, kejam pada. Saat itu, aku menyadari bahwa kamu hanya memiliki ambisi untuk berterima kasih kepada Chang'an dan yang lainnya tidak ada artinya bagimu, pada. Saat ini, semua orang yang hadir bereaksi sepenuhnya. Tak disangka, wanita tua ini ternyata adalah teman lama Xie Chang'an. Apalagi mendengarkan wanita tua ini, sepertinya Xie Chang'an kasihan padanya. Tidak heran wanita tua ini memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Xie Chang'an. Mungkin, inilah yang disebut cinta yang mendalam, benci semuanya. Berdebar. Xie Chang'an tua menangis dan berlutut langsung di tanah. Ayah. Kakek. Xie Zuofan dan Xie Ling'in dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Xie Chang'an, tetapi Xie Chang'an berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Xie Chang'an, apakah kamu pikir jika kamu meminta maaf dan berlutut padaku, aku akan memaafkanmu? Tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu selamanya. Tang Wanru menatap Xie Chang'an dengan tegas dan melanjutkan, kamu tahu kenapa, Xie Chang'an, jika kamu meninggalkanku begitu saja, aku tidak akan terlalu membencimu. Yang sangat aku benci darimu adalah anakku pergi, karenamu, anakku pergi. Anak? Xie Chang'an dengan tatapan kosong wajah, anak apa? Tentu saja itu anakmu. Tang Wanru tampak gila, menangis dan tertawa, aku baru tahu setelah kamu pergi bahwa aku hamil anakmu. Aku ingin melahirkan anak itu, bawa dia dan biarkan dia menjadi teman saya. Tapi, tapi, dia menghilang begitu saja. Kenapa? Xie Chang'an bertanya dengan cepat. pekerjaan yang sulit, mati. Tang Wanru mengertakan giginya dan meraung. Ledakan. Xie Chang'an merasakan otaknya berdengung dan hampir pingsan. Maafkan aku, Wanru, aku benar-benar minta maaf. Aku salah, aku salah, aku minta maaf padamu, aku minta maaf untuk anak-anak kita. Aku bukan manusia, aku binatang. Dia membanting kepalanya ke tanah dengan keras dan berkata dengan suara menangis, Wanru, aku tahu tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Kamu bunuh aku, bunuh aku. Bagus. Tang Wanru tersenyum kejam, aku akan membunuhmu sekarang. Berbicara, dia mengangkat telapak tangannya, kimerah darah kental dan roh jahat hitam, dan menepuk kepala Xie Chang'an dengan telapak tangan. Ayah, kakek, Xie Suofan dan yang lainnya berseru, tetapi mereka tidak bisa bereaksi. Bahkan Harvey, M.U. Erleni dan yang lainnya tidak pulih, mengatakannya, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Sudah terlambat untuk itu ditangkap. Api meraung, seperti panah api, dan menembak ke arah telapak tangan Tang Wanru. Bab 412. Ah! Tang Wanru menjerit dan melangkah mundur lagi dan lagi, dan sebuah lubang berdarah terbakar di tangan kanannya. Kamu berani membunuh di depan gadis ini? Apakah kamulah hidup? Suzaku menatap Tang Wanru dengan sepasang mata yang indah, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Wanru, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabar Wanru? Xie Chang'an tiba-tiba menjadi gugup. Diam! Aku tidak butuh perhatianmu, Yang Sok! Tang Wanru meraung pada Xie Chang'an, tetapi darah di tangannya tidak bisa berhenti menetes, menyebabkan dia gemetar kesakitan. Suzaku sekarang setelah kamu selesai berbicara, maka gadis ini akan memberimu tumpangan. Menatap Tang Wanru dan berkata dengan dingin, Tang Wanru, gadis ini tidak membunuhmu barusan, aku hanya ingin kamu menyelesaikan kalimatmu. Hanya satu gerakan ini yang mengejutkan semua orang yang hadir. Terlebih lagi, hanya berdiri di samping Suzaku, semua orang bisa merasakan sensasi terbakar. Alice Harvey berkedut, gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu apa ranah kultivasi gadis kecil ini dan api seperti apa yang dia lepaskan, mengapa kekuatannya begitu besar. Mungkinkah Suzaku senyumnya gagal. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, seberapa yakin dia? Pada saat ini, Tang Wanru telah melepaskan perlawanannya. Dia menahan rasa sakit di telapak tangannya, menatap Suzaku dengan tenang, dan berkata dengan ringan, seperti yang diharapkan dari putri arogan dari keluarga Ji, ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Aku tahu aku bukan lawanmu, jadi bunuh aku. Setelah berbicara, Tang Wanru langsung menutup matanya dengan ekspresi lega di wajahnya. Halaman 2 Oke, kalau begitu aku akan memenuhimu. Suzaku menjawab, mengangkat tangannya untuk membunuh Tang Wanru. Tidak. Xie changan berteriak ketakutan, dan dengan cepat berdiri di depan Tang Wanru, memohon, gadis kecil, tolong, selamatkan nyawanya. Suzaku mencibir, Tang Wanru meskipun dia bukan dari sekte mayat darah, dia telah berkolusi dengan Ren Tianqiu selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak orang. Karena itu, aku harus menyelamatkannya. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah dariku. Ingin membunuhnya, lalu bunuh aku dulu. Xie changan berdiri di depan Tang Wanru dan menganggap kematian sebagai balasan. Xie changan. Tang Wanru berteriak dengan marah, aku tidak ingin simpatimu. menjauhlah dariku. Wanru, aku tidak bersimpati denganmu, aku hanya ingin menebus kesalahan yang aku buat kembali. Kalau begitu, Xie changan menanggapi sebuah kalimat. Aku akan mengatakannya lagi, menyingkir. Suzaku menegur genit, alisnya yang indah berkerut. Kecuali kamu melepaskannya, kalau tidak aku tidak akan menyingkir. Xie changan tidak menoleh ke belakang, tetapi dia masih tidak menyingkir. Ayah, menyingkir. Kakek, jangan lakukan ini. Xie zuofan dan yang lainnya berteriak, ingin pergi ke Xie changan. Siapapun yang berani pergi, aku akan membunuh siapapun. Suzaku berteriak dengan dingin, wajahnya yang cantik benar-benar dingin, dan api di tangannya menjadi semakin kuat, yang mengejutkan. Sebagai pengguna pedang, dia memiliki status tinggi di seluruh Cina, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin dia bunuh. Mendengar kata-kata Suzaku, Xie zuofan dan yang lainnya yang akan maju tiba-tiba berhenti. Tidak mungkin, wanita di depan mereka terlalu menekan mereka. Mereka percaya bahwa selama mereka berani mengambil langkah lain, mereka benar-benar akan dibunuh oleh wanita ini. Mata Suzaku berkedip dingin, menatap Xie Chang'an dan Tang Wan Ru dan berkata dengan dingin, karena kalian berdua ingin mati bersama, maka aku akan melakukannya untukmu. Dengan itu, Suzaku mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan kasar. Wah! Dalam sekejap, sekelompok api merah tampak berubah menjadi gelombang besar, bergegas menuju Xie Chang'an dan Tang Wan Ru. Jika benar-benar tersentuh oleh nyala api ini, saya khawatir itu akan langsung terbakar menjadi cokeh. Semua orang yang hadir terkejut, jelas, Suzaku tidak menyangka Suzaku akan melakukannya. Ketika gelombang api menyerbu, meskipun Xie Chang'an gemetar ketakutan, dia masih menghalangi di depan Tang Wan Ru dan tidak melepaskannya. Tang Wan Ru berdiri di belakangnya, menatap punggung Xie Chang'an dengan linglung, dengan tatapan kompleks di matanya. Dia menghela nafas dalam dalam dan hendak menjangkau dan mendorong Xie Chang'an pergi. Tiba-tiba, sesosok muncul seperti badai. Detik berikutnya. Ledakan. Suara. Menderu bergema. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa, pada titik tertentu, Harvey telah memblokir Xie Chang'an dan Tang Wan Ru, memobilisasi kies truki dan kekuatan fisik secara ekstrim, dan meninju. Minggir. Teria Harfebao. Segera, semua orang yang hadir tidak berani tinggal dan dievakuasi satu demi satu. Saat itulah semua orang mengungsi. Bang. Nyala api merah dan kisejati hitam gelap yang kacau bertabrakan, terjalin, dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Gempa, goyang. Api dan energi sejati kacau yang menyebar membakar segalanya dalam radio 100 meter menjadi coke. Tanah dengan radio 100 meter menjadi gundul dalam sekejap, tanah terbakar menjadi hitam, dan api tidak padam untuk waktu yang lama. Tanah bahkan lebih dirusak oleh keistruki. Panjang. Pada. Saat ini, tanah tempat Harfe dan Suzaku berdiri retak terbuka dan mulai runtuh ke bawah. Keduanya melintas pada saat yang sama dan dievakuasi dari sini. Pada saat keduanya dievakuasi, ada ledakan yang keras dan tanah langsung runtuh dan lubang dengan diameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 6 atau 7 meter muncul. Hanya tatap muka, kekuatan penghancurnya cukup menakutkan. Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya merasa bahwa hati mereka menggantung di tenggorokan mereka dan mereka merasa bahwa pernapasan mereka tidak lancar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Harfe dapat memblokir api ilahi Lord Suzaku. Ini luar biasa, kata Ju Shengchun dengan suara gemetar. Kuo Mengcuan menghela nafas dalam-dalam, sepertinya Tuan Harfe benar-benar membuat Tuan Suzaku marah sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Dahi Ju Shengchun berkeringat, kalau begitu, apakah Tuan Suzaku akan membunuh Tuan Harfe? Kuo Mengcuan memberi tersenyum masam dan berkata, Tidak ada yang pernah berani melawan Lord Suzaku. Saya khawatir Tuan Harfe lebih beruntung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melihat Tuan Harfe terbunuh seperti ini, kan? Wei Changjie tercengang jalan. Kuo Mengcuan mengertakan gigi dan berkata, Tidak mungkin, saya harus menghubungi Presiden Ning, biarkan Presiden Ning memikirkan cara. Karena itu, Kuo Mengcuan berdegas ke samping untuk menelepon. Kedua wanita itu, M.U. R. Lene dan Kin Hongye menatap dari kejauhan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Pada saat ini, ada ruang terbuka di kejauhan. Harfe dan Suzaku berdiri berhadapan dan saling memandang. Suzaku memiliki wajah santai dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Wajah Harfe sedikit serius. Meskipun dia memblokir serangan Suzaku barusan, dia juga bereaksi. Wanita ini benar-benar membangkitkan garis keturunan Suzaku dan yang dia lepaskan adalah Suzaku Divine Flame. Binatang purba, Kinglong, Macan putih, Suzaku, Suanwu. Burung Vermilion mewakili api, mewakili api abadi yang tak terpadamkan. Saya tidak menyangka bahwa seseorang di bumi bisa membangkitkan garis keturunan Suzaku. Wanita ini benar-benar tidak mudah.